Pemirsa Direktur Politeknik Negeri Bali, Inyoman Abdi, membuka secara resmi kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB ke-34 dengan melibatkan 2.000 lebih peserta. Selain memperkenalkan pola kehidupan kampus, kegiatan ini bertujuan membuka wawasan mahasiswa baru dalam berpikir, berbuat, dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali. Pembukaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ke-34 Politeknik Negeri Bali berlangsung di gedung Widya Tula, Kampus Politeknik Negeri Bali, Jimbaran, Badu. Mengangkat tema melalui PKKMB ke-34, kita membangun karakter mahasiswa yang berpundi luhur dan berdaya saing internasional. Tema yang diangkat PKKMB tahun ini menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Melalui kolaborasi yang telah dilakukan, sumber daya manusia yang diharapkan oleh industri merupakan SDM yang berkaran terkuat, unggul, dan memiliki daya juang yang tinggi, sesuai hakikat dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para mahasiswa baru juga akan ditanamkan pendidikan karakter, soft skill, musiklim, tanggung jawab, serta etika. Dengan demikian, usai belajar di kelas sampai di tingkat internship industri, para mahasiswa memiliki jiwa dan karakter yang unggul. Apalagi Politeknik Negeri Bali yang saat ini sudah terakreditasi internasional sebagai salah satu mendukung upaya daya saing internasional. Saat ini terdapat empat program studi di jurusan pariwisata PNB yang telah terakreditasi internasional sesuai dari komendasikan kemendik Putri Steng. Di empat poli ini meliputi di tiga usaha perjalanan wisata, di tiga perhotelan, di empat manajemen bisnis pariwisata, dan S2 perencanaan pariwisata terlapan. Akreditasi internasional ini juga sangat penting untuk membawa para mahasiswa bersaing di dunia kerja internasional. Membangun karakter mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang unggul dan memiliki daya saing internasional. Tema ini kita angkat karena ini sesungguhnya merupakan kebutuhan dari industri. Karena melalui kolaborasi kita dengan industri ini, sumber daya manusia yang diharapkan oleh industri adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, unggul. Kepada para mahasiswa baru, berlatih mental mereka untuk bisa selantiasa disiplin dan sesampainya di kampus nanti mereka bisa siap mental untuk menjalani bagaimana kehidupan kampus ini. Di tahun ini, peserta pengenalan kehidupan kampus diperuntukkan bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024, jenjang D2, D3, D4, dan S1 terapan. Serta mahasiswa on-going yang tahun sebelumnya tidak atau belum mengikuti PKKMB. Jumlah tokoh peserta sebanyak 2.250 peserta, terdiri dari 2.193 mahasiswa baru dan 12 mahasiswa on-going. Keseleruhan total mahasiswa baru termasuk magister terapan, PSDKU, dan RPL mencapai sebanyak 2.490 orang. Dari Bandung, Bagus Alin, Aijus, melaporkan.